Jangan heran, pohon yang aku tebang memang pohon lapu. Bukan pohonnya yang mau aku manfaatkan. Tapi, ulat dalam batang pohonnya. Masyarakat desa Ambal Kumolo, Kebumen, menyebut larva dari kubang kelapa ini gendol. Biasanya ditemukan di batang kelapa mati, kadang-kadang di tanah. Gendol bentuknya ginu-ginu, kenyal dan penuh cairan protein. Pak Usup bilang, kalau mancing pakai umpan gendol, bisa dapat banyak ikan. Wah-wah, kalau begitu, aku ambil yang banyak ah untuk persediaan. Gendol, coba dulu gendolnya. Mas, cepetan, mas. Silahkan tanya tungguan. Ayo, jadinya, jadinya. Ayo, Mbak Dia, Rizky. Tolong bantu kumpulin gedong sebanyak-banyaknya, ya. Ayo, Ndu, keburu kebak sang mancing. Oh, iya, iya. Pak, nantap mancing saya, Pak, ya. Ayo, iya, iya. Bukit sampai selesai, ya. Walah, gundul. Iya, mas. Kok bisa tiba? Baik, kubat longsor, Pak. Akhirnya hati-hati. Waduh, niat hati mau buru-buru biar cepat sampai. Malah gini jadinya. Benar saja, ternyata kami sudah keduluan. Kata Pak Karsim, di sungai Lukulau ini memang banyak pelus atau sidat kembang. Gak heran kalau banyak pemancing sering mengadu keberuntungan di sini. Kata Pak Karsim, kalau musim hujan begini, sungainya banjir. Jadi, kami cari di tepi-tepian saja. Gendon yang sudah kupasang, aku dekatkan ke mulut lubang. Tinggal menunggu pelusnya memangsa saja. Semoga beruntung. Akhirnya, dapat juga. Sekilas, pelus bentuknya mirip pelut. Tapi, ukurannya lebih besar. Wih, woleh. Wah, gede. Gede banget. Gede banget. Gede banget, mas. Gede banget. Gede banget, mbak. Gede banget, mas. Gede banget, mas. Gede banget, mas. Kok tidak masaknya? Tidak banyak, rumah. Gede banget, papa. Baik banget, Pak Karsim. Makasih ya, pak. Tenang, pak. Masakan mbak Dheah pasti enak kok. Gede akan mengecewakan deh. Ki. Tunggu lagi. Turun. Gede mulai, ya. Tunggu. Tunggu telur. Ya. Kata mbak Dheah, pelus mau dibuat kue serabi. Jadi, hanya dagingnya saja yang dipakai. Aku harus mengeluarkan isi perut pelus dan mencucinya sampai bersih. Perasaan jeruk nipis ini, lumayan membantu mengurangi aroma amisnya. Biar makin sip rasanya, sekalian saja ikannya kubumbui. Ada jahe dan kunyit goreng parut, serta garam dan lada. Jangan lupa, lumuri juga bagian dalam pelus supaya bumbunya meresap rata. Setelah didiamkan beberapa saat, pelus aku kukus. Selama kurang lebih 20 menit. Biar empuknya sudah pas, kalau aku ambil dagingnya. Tinggal dipisahkan saja daging pelus dari tulangnya. Selama masih hangat begini, daging mudah dipisahkan. Bahannya sama dengan serabi yang biasa aku buat. Ada tepung beras, gula, garam, dan santan. Semuanya diaduk sampai jadi adonan. Setelah adonan rata, santan dimasukkan. Kali ini, adonan dibikin encer. Kalau warnanya, biar merah, ditambah perasan buah naga. Adonan dibagi tiga, tinggal diwarnain dengan seri buah naga. Warna lain juga boleh, sesuai selera yang buat. Cetakan serabi yang sudah panas, harus diolesi mentega. Supaya nanti serabinya tidak lengket. Nah, kalau sudah begini, tinggal dituang ke cetakan. Daging pelus yang kumasak tadi, jadi topping serabi. Tinggal ditutup, dan ditunggu hingga matang. Kalau sudah matang, tinggal angkat, terus bikin lagi deh. Oh iya, jangan lupa membersihkan kerak yang menempel di cetakan. Sebelum masak adonan berikutnya. Enak juga nih kuis serabi pelus. Pelus buatan Mbak Dea dan Mbak Isti. Kata Mbak Dea, pelus tidak cuma enak, tapi kayak manfaat. Antara lain, dapat menguatkan tulang. Terutama di masa pertumbuhan. Kandungan zat besinya juga bagus untuk mencegah anemia. Terutama Iyih Mbak Dea. Terutama Iyih Mbak Dea. Terima kasih.